Intro Kartika Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1991 ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan dikaruniai dua anak yaitu Halisa Agniya Bahira dan Hadijah Aliah Basira. Perempuan yang dekat dengan tiga anak Habib dari pernikahan sebelumnya ini sempat menjadi sorotan karena memakai tasa nilai 700 juta, pernah menghabiskan 17 juta untuk belanja bulanan sebanyak 18 troli serta mengaku mengganti handuknya setiap hari. Hingga netizen membandingkan kekayaan sang suami dengan Ustadz Solmit dan April Jasmine yang memiliki rumah seluas 5.000 meter. Kartika Putri yang mengaku senang karena Halisa sudah belajar puasa satu hari penuh ini Maret lalu berziarah ke makam mamahnya yang meninggal dunia pada 2021. Kartika menyebut mendiang mamahnya merupakan sosok yang soleha selalu berbagi ke orang yang membutuhkan dan tidak memiliki barang branded padahal berprofesi sebagai pengusaha. Benerkah Kartika Putri kini mengurangi membeli barang branded karena kerap dikritik netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Karus akan berbincang dengan Kartika Putri yang membuat gempar ketika handphone suaminya hilang. Wah bagaimana ya ceritanya? Nah ini yang lebih meresakan lagi ada handphone bisa menjawab Whatsapp gitu ya dengan cepat. Gak dijawab. Tapi gak dijawab. Diposikan ini Kartika Putri coba. Kartika Putri mencari handphonenya Habib. Masih Bapak. Di sini Pak Habib saya boleh telepon gak? Cuma masiin handphone Bapak tidak hilang. Sayang tolong yang nemu HP suami saya pulangin ya. Ini istrinya Sangar. Alumni sabuk hitam karate dan pemain kuda lumping makan beling. Orang sampai ngeliatin jamnya. Berapa lama tuh gak dijawab. Sampai emosi banget. Aduh. Assalamualaikum. Tolong yang ketemu handphonenya Habib. Segera kembalikan. Ciri-ciri ada foto Habib dan sosok wanita galak. Sebaiknya dikembalikan sebelum wanita difotor. Sebelum ngamuk, layar ngamuk, bongkar. Tapi udah ketemu ya. Handphonenya udah ketemu. Gak lama kemudian. Jadi kita gini Habib itu kan pergi dari pagi. Dari Islam Itu Indah. Live tapping. Terus gak pulang-pulang sampai itu jam berapa malam tuh. Oh ya ya ya. Sampai malam. Nah share Habib itu Masya Allahnya setiap kali pergi selalu share live lokasi. Jadi aku tau dimana kan. Nah terus yang terakhir itu biasanya kalau Habib ngajar pun. Aku telepon beliau suka dipencet. Jadi aku bisa dengerin ceramanya beliau juga. Nah itu udah 8 jam. Live lokasinya udah mati. Aku telepon gak diangkat. Terus tumpah cerama gak nelfon aku juga. Ya kan kita daripada pulang-pulang bawa temen ya kan. Mendingin kita mencegah daripada mengobatin gitu. Siapa yang pulang bawa temen usia? Khawatir aja. Oh iya ya kan. Jadi aku akhirnya telepon nih gak diangkat. Terus ketemu gak diangkat. Aku bilang izin Pak Habib. Kalau aku udah bilang Pak Habib tuh pasti udah. Udah marah sih udah keluar tanduknya. Udah kumat nih gitu. Biasanya aku kalau WA gitu. Izin Bip bininya makan melingi gitu. Nah ini kok gak ada juga. Oh gak dibalas juga. Terus akhirnya yaudah aku WA gitu. Dan aku sebel lagi udah di WA gitu. Biasanya cepet juga kan. Balas gak balas juga. Akhirnya aku iseng aja postin di Instagram. Maksudnya pasti jamaannya lihat. Bener aja pas pengajian jamaannya pada datang. Habib handphonenya ada ketemu. Habib handphonenya gimana? Akhirnya Habib telepon sambil ketawa-tawa. Sayang maaf ya baru baca handphone. Handphonenya gak ilang. Yang bilang ilang juga siapa? Yang ilang orangnya. Oke aku boleh. Tapi alhamdulillah ya kalau banyak yang kenal itu banyak CCTV ya kan? Iya untungnya. Ya tapi kan namanya kecolong menembi saja Kak. Amin. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Kan balik orangnya juga kalau mau deketin Habib udah mundur duluan. Handphonenya baru gak ada kabar aja udah rame begini gitu. Tau kan makan beling lagi ya. Tapi sebenarnya kalau boleh tau ya. Ibu telepon Habib tuh mau ngomong apa sih sebenarnya waktu itu? Waktu itu loh. Cari nama anaknya yang bontot. Oh alasan aja. Beneran anaknya yang bontot itu kalau tidur nyarinya abak-abak bip-bip gitu. Ini beneran. Jadi si Kadija itu kalau gak ada Habib dia keliling rumah nyari abaknya. Bapak bip-bapak 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 bip dan dia gak akan mau tidur. Lucu banget. Dia gak akan mau tidur Kak. Dia gak akan mau tidur. Tapi kalau dia udah ketemu bapaknya di saat dia aus pun ditawarin susu, asi. Dia gak akan mau bahu bapaknya dia udah cocok gitu. Iya gak apa-apa lah ya kan banyak berarti ada banyak kerjaannya Habib banyak tugasnya. Tapi kan Bini juga sama anak jangan dianggurin mulu. Tau dah terus Habib ntar udah laba-laba lagi. Terus pulang gimana? Terus Habib pulang ketawa-tawa ngakak terus. Pokoknya kalau Habib udah lewat dari jam 10 belum pulang atau udah pergi dari rumah menurut aku udah terlalu lama. Daripada kita usir kan kualat nih Bini. Jadi aku udah langsung kumat tuh. Biasanya udah W.A. Bip pulang nih buruan nih gitu. Bini-nya udah ini ada aja gitu sebenernya. Tapi dibukain pintu kan? Bukain kualat kalau gak. Cuma kalian nunggu amplop juga. Oh iya bener. Salah ya? Bener 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 bener. Komentar netizen coba kita baca bunyinya adalah efek suami susah dihubungi ya mbak. Lanjut berikutnya. Banyak yang relate kayaknya ya. Iya banyak yang udah tau kalau aku memang bincang anda terus kan. Lagi-lagi yang lain lagi ada kok? Padahal cuma 9 menit doang. Gak dibalas secara-cara. Lihatnya kita cuma 9 menit aja. Lagi lanjut. Sebenernya. Indra Bekti mencoba membuat percakapan imajiner ya. Sebenernya aku lihat HP-nya. Tapi aku takut pagi rumahku dibongkar. Sebelum aku bilang minimal suruh Habib. Aku pake handphone muka. Oh ada dia juga. Dia satu acara ya. Tuh. Ini senasib nih kayaknya. Ini susah. Betino. Cewek parembang. Kalau udah ngamuk terus. Akhir ngamuk udah nafas di rumah dia. Mudah-mudahan ketemu ya bu. Gitu. Udah tau sih kalau Habib bininya agak-agak kurang. Yang berikutnya ada lagi komentar ya. Ini beneran ilang apa gimana sih. Ini APDM juga. Yang WA aku juga banyak gitu. Dan yang ngedatengin Habib pas acara juga banyak. Sampai ada wartawan juga yang Habib gimana handphone ketemu belum gitu. Terus kebetulan Habib ada di dalam masjid. Mau diumumin gitu. Terus kata Habib enggak-enggak emang bini aneh begitu gitu. Tapi Habib gak marah ya? Habib Alhamdulillah aku nikah udah berapa tahun belum pernah ngeliat beliau marah. Jangan sampe. Jangan sampe. Tapi kalau negur gimana caranya biasanya? Kalau ada apa-apa gitu ngomongnya gimana? Kalau kayak gini ya. Sayang ada-ada aja semua orang panik bikin orang panik. Udah gitu doang. Oh udah gitu. Kalau kamu marahnya gimana? Itu kan bercanda tuh. Habib! Itu tuh bercanda atau marah tuh? Bercandanya aku sama Habib kayak kalau aku yang dulu mungkin marahnya beda kan. Kayak wah gitu. Nah sekarang karena udah malu sama adab ya suami. Jadi marahnya kayak gitu gitu. Kayak ini udah unjuk rasa nih di bawah seriu. Di bawah bercanda. Karena juga sebenarnya kan Habib juga pergi kan selalu sama anak-anak majelisnya. Oh iya. Sebenarnya kangen aja sih kak. Perempuan kan kalau bahasanya kangen kan ngadi-ngadi kan. Iya. Karena agak geli kalau sayang kangen gitu kan. Dia juga bacanya geli juga kali. Tapi dengan adanya kayak gini sebenarnya maksud tujuannya kayak pulang yuk. Iya. Jadi kangennya disampaikan oleh seluruh ininya ya. Hiburan buat orang banyak juga ya. Oke maksudnya kita ngobrol lagi sama Kantengah Putri. Yang berikut ini ada Ustaz Risa Muhammad di kemarin baru update. Ya dulu waktu pandemi sempat ada kabar kan susah banyak-banyak kesulitan gitu. Sampai bayar listrik aja juga jadi berita gitu ya. Tapi sekarang Alhamdulillah ini bangun rumah baru. Rezeki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ditaksir harganya sampai miliaran rupiah. Sebagai hadiah untuk ulang tahun istrinya. Masya Allah. Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Ustaz Riza Muhammad, pendakwah kelahiran 1979 yang pernah menjadi announcer di radio dan mengikuti audisi DAI tahun 2005 ini. Pada 2014 menikah dengan Indri Giana yang 15 tahun lebih muda dan dikaruniai 4 anak setelah berkenalan saat membintangi sinetron pesantren rock and roll tahun 2013. Ustaz Riza yang sempat dikabarkan bangkrut karena listriknya hampir diputus dan PLN menagih langsung ke rumahnya ini dalam rangka aniversari pernikahan yang ke-10 tahun menghadiahkan sang istri rumah seluas 2.000 meter persegi dan kantor yang harganya diperkirakan mencapai puluhan miliar di mana di dalam rumahnya terdapat salon pribadi, gym, kolam renang, playground dan minimarket. Seperti apa lika-liku pernikahan Ustaz Riza setelah 10 tahun berumah tangga? Dan bagaimana tanggapan Ustaz Riza terhadap netizen yang menyebutnya pamer harta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets. Oke baik kita sudah bersama Ustaz Riza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Fah. Nah ini kita baca kemarin beritanya. Ya ikut senang ya sama juga ikut teringat di masa-masa kemarin pandemi susah banget gitu kayaknya. Insya Allah. Ini hadiahkan rumah mewah untuk aniversari ke-10. Ustaz Riza habiskan dana miliaran rupiah. Kenapa aku baca nyata di 10 miliar ya? Amin. Yang ke-10. Oh yang ke-10. Rumah yang ke-10 juga nih. Mana aku masih lama lagi 10-nya. Jadi apa terakhir anniversary dikasih apa? Apa? Kamu anniversary terakhir dikasih kado apa? Amah Habib lantong, amah ketupat. Iya gimana Ustaz? Ini bangun dari kapan sih? Sebenarnya kemarin pas 1 Mei hari ultah saya yang ke-44. Tahun lalu ya? Iya saya udah meletakkan bentuk pertama. Sebenarnya ini bukan sebuah flexing atau pamer ya. Tapi ingin menunjukkan kepada para suami untuk menjalankan surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Perlakukan pasangan dan istrimu dengan sangat baik. Nah ini titik berat buat para suami. Agar apa? Mengelola rumah tangga harus dimulai dari seorang imam. Dimana memperlakukan istri dengan sangat baik. Kalau sudah baik kasih dia pelayanan yang baik. Maka insya Allah semua rezeki akan baik buat kita. Apakah lagi Nabi berkata. Arba'um minasyadah. Empat bahagianya rumah tangga. Yang pertama. Almar'atus soleha. Kalau di dalam rumahmu ada istri yang soleha. Yang kedua. Walmaskanul wasi. Rumah yang luas. Nah aku pikir. Ini perintah hadis kan. Wanita itu suka rumah. Tapi kalau rumahnya dibikin besar dan luas. Pasti istri itu akan lebih senang dan bahagia. Jadi sebenarnya ini merupakan aplikasi dari hadis Nabi. Yang ingin saya tunjukkan kepada istri. Kalau saya itu cintanya tiada batas dan untuk selamanya. Yang ketiga apa lagi itu saat? Walmart Kabul Honey. Apa itu? Kendaraan yang bagus. Jadi kalau istri minta mobil. Dan minta mobil yang bagus. Itu bukan matre. Memang buat demi keamanan. Asal sesuai kemampuan suami ya Ustadz ya. Sampai nanti suaminya jadi menghalalkan segala cara untuk mencapai semua itu. Betul sekali. Jadi kalau suaminya rezekinya bagus. Istri minta mobil yang bagus. Kasih. Kalau gak ada ya bininya gak tau diri. Tapi balik lagi tadi Ustadz bilang. Istri soleha. Karena istri soleha pada umumnya tidak akan menyusahkan suami. Suami soleha akan berbuat baik terhadap istri. Gitu Ustadz ya. Yang keempat Uwal Jarus Saleh. Tetangga yang baik. Maka kalau kita punya rumah yang bagus. Kendaraan yang bagus. Istri yang soleha. Ditambah tetangga yang tidak resek. Nikmat. Nikmat. Bagus nih untuk para suami ya. Tolong yang kayak gitu-gitu diikutin. Jangan yang istri empat. Jangan yang istri empat. Yang kayak gitu. Betul sekali ya. Jadi keempat yang Ustadz jelasin. Bukan bininya yang empat. Betul. Belum masih rumah yang luas. Sudah minta empat. Empat untuk memanjakan istri. Bukan empat untuk memanjakan diri sendiri. Terima kasih. Nah, terus terpotenya tuh. Oke, cuma kita lihat nih. Seperti apa sih house tour rumahnya Ustadz Rizal yang baru berikut ini. Nanti rumah itu juga akan dibongkar. Yang bentuknya mirip seperti ini. Ini ruang depan. Ini adalah ruang tamu. Ruang keluarga sama ruang makan. Ada kursi makan lah. Di sini dapur. Ini dapur. Ini sliding tangan. Kalau mau ke laundry. Ini kamar. Ini kamar juga. Dua. Ya, ini kamar. Ini kamar. Zuleka di situ. Kamar Zuleka di situ. Di sini ada lima kamar. Dan lima kamar mandi. Semua kamar menjalam. Itu balkon depan. Nah, balkon belakang bisa lihat rumah utama, Pak Mirsa. Itu masih di sekitar-sekitar ya. Tadi Ustadz juga bilang bahwa setiap anniversary selalu kasih kejutan buat istri. Iya, karena emang fitranya perempuan itu suka surprise. Suka hadiah. Gak usah yang mahal lah. Yang penting bentuk perhatian. Sekedar tadi makan lontong. Makan mie ayam. Apalagi kalau surprise-nya betul-betul berarti. Masya Allah. Menambah wanita itu semakin bahagia. Kalau secara psikologis perempuan bahagia. Pasti rumah tangga kita akan bahagia. Karena ada tiga doa perempuan yang tidak tertolak oleh langit. Yang pertama doa ibu kepada anaknya. Doa istri kepada suaminya. Doa anak perempuan untuk ayahnya. Tiga ini kalau kita manjakan, senangkan. Pasti dah. Suami itu pasti rezekinya bagus. Nah, Habib juga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Habib tuh. Apapun ya. Kadang-kadang kayak. Hal-hal yang buat aku selama aku gadis pun gak pernah. Kayak aku tuh paling gak suka tas-tas apa. Segala macem tuh gak pernah beli dari gadis. Karena aku lebih suka nabung. Nabung dan nabung gitu. Tapi dari perhiasan. Dari barang-barang yang aku punya pediatrik ini. Alhamdulillah tuh semuanya dari beliau gitu. Makanya kalau seandainya orang-orang nanya. Kok namanya-namanya Habib. Kalau di toko-toko gitu ya. Sebenarnya namanya Habib yang dikenal. Bukan nama aku. Karena aku orang yang. Sebenarnya paling gak suka belanja. Bisa dibilang kayak semua tas-tas aku. Semenjak nikah aku bawa tas cuman dua biji. Sisanya tuh semua hadiah dari Habib. Jadi kalau aku sebut nama Habib dapet diskon gak tuh? Kan udah langganan berarti di toko ya. Kayaknya 25 dapat. Gitu. Jadi ya itu sih. Tapi balik lagi kan. Aku juga sebagai istri tau. Aku pasti menyarankan suami. Kayak beli yang ada nilai investasinya. Investasinya atau value-nya. Yang kalau makin lama makin mahal. Terus juga aku selalu bilang. Jangan emobazir. Mirip dengan istri saya. Kalau beli sesuatu yang berharga aja. Yang ada buat anak-anak ya. Nanti pas lagi kita butuh. Bisa disiulat. Iya tau kayak kemarin masa pandemi ya. Ada yang bisa dijual. Tapi Ustaz kan kemarin secerita ya. Masa pandemi kan susah sampai beberapa karyawan. Terpaksa harus dirumahkan segala macam. Ini gimana ceritanya sampai bisa tuh. Akhirnya di tahun ini bisa bangun rumah. Apa yang udah beli dari lama. Tanahnya. Sebenarnya kawan-kawan. Kalau karyawan di rumah kan tidak. Karena waktu itu ada dua pilihan. Mengorbankan karyawan atau aset. Saya pilih mengorbankan aset. Mempertahankan karyawan. Saya jual mobil. Jual macam-macam. Nah kalau rumah ini sebenarnya masih di satu lokasi. Karena kita kan membeli rumah di atas lahan 2000 meter. Kebetulan yang terpakai hanya 1400. Yang 600 masih berubah taman. Jadi tanah udah lama nih sebetulnya. Udah lama. Terus sebenarnya Mbak Fian ada hal yang perlu saya sampaikan. Istri kan tinggal sama ibu saya. 10 tahun pernikahan ini saya melihat ternyata mereka saatnya butuh previsi Mbak Kartika. Iya betul. Kayaknya butuh tempat sendiri-sendiri yang nyaman deh. Makanya sekarang saya mulai tempatkan istri di rumah yang baru. Sunanya begitu juga Ustaz ya. Sunanya memang kalau menikah itu nggak boleh ada dua dapur. Dapur. Eh salah sekolah rumah. Tidak. Satu dapur. Pokoknya harus lebih baik dipisahkan. Sekarang saya sudah merencanakan insya Allah mulai rumah ini. Jadi kamu pindah ke depan ya. Ibu mendapat rumah yang lama. Insya Allah biar terjaga privacy-nya. Perasaannya masing-masing. Gitu salah satu itu juga. Tapi lucunya gini loh aku tuh suka ngeliat ya. Belakang ini kan banyak Ustaz-Ustaz yang Masya Allah ya baru punya rumah dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang justru menilai negatif. Kok Ustaz rumahnya mewah? Nah ini nih yang harus dijelasin ya. Bahwa Ustaz itu sebenarnya nggak melulu ngajar doang loh. Mereka biasanya kayak ya aku dan suami juga punya bisnis yang ya memang kita jalanin bareng-bareng. Dan memang kita nggak perlu ekspos apa gitu ya. Dan mungkin kayak Ustaz yang lain-lain juga punya bisnis masing-masing. Dan lucunya lagi kayak kenapa sih seorang Ustaz atau pendakwa itu tidak boleh memiliki harta atau kaya. Itu yang buat aku harus diedukasi masyarakat bahwa sebenarnya dalam Islam itu boleh loh. Kita memiliki kehidupan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi bukannya kita mau bermewah-mewah. Allah juga izinin kok selama kita tahu zakat kita keluarkan, sedekat kita keluarkan. Jadi ini yang harus diubah mindset-nya. Kalau seandainya yang flexing itu bukan orang yang Ustaz, orang akan, oh iya wajar ya dia kaya gitu. Dia jualan ini-ina itu. Tapi kalau seorang yang pendakwa, malah di nyinyirin. Ini yang buat aku sedih. Nanti jangan sampai harusnya menjadi kebanggaan ketika ngelihat Ustaz-Ustaz itu udah pada mapan, berkecukupan. Nanti insya Allah anak-anak kita tuh nggak khawatir untuk menjadi Ustaz gitu. Karena banyak kan zaman dulu kan orang bilang, Allah lu kalau jadi Ustaz paling ngajar ngaji keliling kampung gitu. Nah dengan adanya seperti ini, malah buat aku bagus banget. Bagus banget. Jadi ngebuat orang bahwa menjadi Ustaz itu dakwah di jalan Allah. Tapi mereka juga biasanya tetap berbisnis. Oke, sekarang kita buka pertanyaan dari Neji Jun. Ustaz Risa, apa sih hukumnya punya banyak tas branded mahal tapi yang dipakai itu-itu aja? Waduh, langsung gitu. Apu nih kayaknya, biar nggak rusak. Jadi bisa dijual lagi. Kan ada yang bilang katanya kalau nggak dipakai. Ada hisapnya. Iya, kebetulan memang saya punya istri nggak pernah punya tas branded. Jadi jujur. Saya kejawabannya susah. Jadi punyanya apa nih biasanya kalau barang-barang investasi? Tas emas. Oh emas. Jadi kalau pakai emas logam mulia atau perhiasan, itu iya kak. Tapi kalau tas sampai detik ini demi Allah 10 tahun pernikahan, istri belum pernah punya tas branded. Satu. Tapi kalau ada yang nggak pernah dipakai, disimpulan aja karena sayang, takut, apa segala macam. Nggak sih. Maksudnya itu hukumnya apa? Mubazir ya. Jadi kalau punya barang, jangan nggak dipakai. Pakailah, jangan disimpan terus. Tapi kalau seandainya berniatnya itu menjadi investasi, Ustaz. Seandainya kalau dipakai kan cepat rusak tuh. Harganya kalau dijual lagi turun ya. Scratch aja turun gitu. Tujuannya dijual kembali. Investasi. Nah itu lain lagi kan ya. Sudah lagi. Berarti tergantung kondisinya. Niatnya kita, kalau memang tas itu ternyata setara dengan emas, bahkan lebih mahas dari emas, untuk bisa diperjualkan kembali ya boleh aja. Oh, berarti cangkir-cangkir aku loh salah. Aman, aman, aman. Masih bisa dijual itu. Yang berikut pertanyaan selanjutnya. Berikut yang kedua pertanyaannya. Oh, Ustaz Risa apa sih hukumnya kalau suka pamer kekayaan di sosial media ini? Apakah tergantung tujuannya, niatnya atau gimana sebetulnya? Pertama iya. Sudah saya katakan tadi, Setiap niat akan membawa kita ke tujuan kita. Kalau kita ingin menunjukkan sesuatu dalam rangka kasih motivasi, education, pelajaran. Kayak tadi saya, agar ada not para suami, agar selalu berbuat baik kepada istri. Itu anjuran Quran dan hadith. Maka ini akan tercatat. Terbuah saya bukan pamer. Tetapi adalah sebagai edukasi dan dakwah kepada mereka. Maka itu yang harus dicatat. Nah, kalau memang tujuannya tidak ada misi dan visi untuk dakwah atau lain sebagainya, hanya sekedar fleksin atau membuat dia ingin dipuji atau sombong hatinya. Nah, itu lain lagi, Kak. Jelas tidak boleh dalam Islam. Walatusso'ir hadda kalidnas walatamsifil ardi maroha. Jangan memalingkan muka dan memusungkan dada ketika berjalan di hadapan orang. Itu tidak boleh. Tapi sekali lagi, edukasi kita adalah dakwah. Agar para suami selalu berbuat baik kepada istri. Dengan memberikan surprise, kejutan, dan lain sebagainya. Agar ditiru. Oke, jadi kita juga yang melihat, kalau bisa lihatnya hal baiknya apa sih yang bisa dicontoh. Tergantung dari sudut pandang orang. Mau melihat baiknya atau buruknya. Kalau dari awal hati dan pikirannya sudah negatif, ya pasti infeknya negatif. Mungkin banyak orang yang menanyakan, duitnya dari mana sih? Kita harus jelasin ya. Tapi benar ya, bahwa kalau mengejar akhirat itu, dunia itu ngikutin. Itu kalau aku berdasarkan pengalaman pribadi ya, Kak. Jadi ketika aku mutusin hijrah, harusnya aku harus bayar royal penalty. Dan aku juga tahu kan income aku per bulannya berapa gitu. Tapi ketika aku yakin, ya Allah, saya tuh kalau mati nggak bawa ini. Jadi kalau emang waktu itu sempat lemes juga kan, kalau memang saya harus berhijrah dan melepaskan semua yang dari Allah, ya monggo. Tapi alhamdulillah, demi Allah ya, hari ini aku bersaksi bahwa setelah aku meninggalkan itu semua karena Allah, malah Allah kasih lebih dari apa yang pernah aku bayangin. Ada yang disebut ayat seribu dinar. Surat At-Tolak, surat 65, ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهِ يَجَعَلَهُ مَخْرَجَ وِيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِبُ Taatlah kepada Allah. Semakin anda taat, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disanggah-sanggah. Dan itu benar. Itu kalau aku ya, kan kalau Ustadz kan ilmu, kalau aku tuh pengalaman pribadi ya kak, yang kadang-kadang tuh malu sama Allah gitu. Makanya hari ini kalau seandainya aku mau apa-apa tuh di otak aku ya itu, malu sama Allah. Kayak sekarang aja mau, biasanya kan masih suka nonton kan, masih nonton film. Sekarang aja nonton film tuh, ya Allah saya khawatir nanti mata saya juga minta dipertanggung jawabin. Tapi ketika aku meninggalkan sesuatu, tiba-tiba Allah kasih sesuatu yang aku kepingin, tapi sebenarnya aku pendam gitu. Makanya Allah tuh paling romantis. Kalau kita ngerasa suami, manusia, orang tua romantis, percayalah Allah sama Rasulnya jauh lebih romantis. Ya tapi dan itu ya juga ada cobaannya juga ya, kalau ketika rezeki datang tuh kan cobaan buat kita juga ada ya. Jadi lupa, disombong. Itu yang, kalau aku Ustaz doanya gini, ya Allah berikalah saya rezeki yang membuat hamba semakin dekat denganmu gitu. Karena banyak rezeki yang membuat kita lalai kan, gitu. Makanya berdoanya harus lengkap, makanya kalau habis sholat jangan buru-buru bangun, lama bernegosiasi sama Allah. Kalau kita ngobrol sama manusia aja bisa lama, kenapa kita gak minta dan ngobrol sama Allah? Mungkin ujian, kaya juga ujian, maka satu hal yang harus kita sadari, seperti apa yang dikatakan Nabi Sulaiman. Apa aku akan semakin bersyukur atau akan menjadi kufur? Maka setiap nikmat, semua kembalikan kepada Allah. Yang berikut pertanyaan, Nabi Sulaiman. Nanya semua ke Ustaz Riza ya? Gimana sih caranya menasihati menantu yang sibuk kerja dan jarang bantu beres-beres? Ini kemarin sempat viral ditanyain ke Mama Dede. Cari menantu apa cari pembantu? Ini cocok nih. Iya kan? Aku jadi menantunya kan? Mohon maaf. Jadi sebenarnya mencuci, menyapu, nyetrika, bersih-bersih, memasak itu bukan tugas istri. Masya Allah. Kalau dicatat. Suami aku ngomong gini viral, terus suami aku malah dibully Ustaz. Enggak, karena tidak pernah dijelaskan bagaimana syariat menggambarkan tugas istri dengan memasak, mencuci, menyapu, nyetrika, dan lain sebagainya. Tugas seorang istri adalah Menjadi seorang ibu yang mengalami tiga kali kelelahan yang tidak dialami oleh seorang suami saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu tugas yang disebutkan. Tetapi kalau memasak, mencuci, nyetrika, beres-beres adalah tugas seorang suami. Masya Allah, itu betul. Sampai sekarang saya melakukan hal itu di rumah. Mencuci, menata barang. Istri tugasnya jaga anakmu, didi anakmu, senangkan dia. Kalau kau berhasil, maka berhasil rumah tangga ini. Semua urusan tete mengek, serahkan kepada kami. Makanya kalau ada mertua yang melihat menantunya gak mau beres-beres. Berarti mertuanya gak jarang ngaji. Bukan tugas dia, Bu. Ini tugas anak Anda. Suami-suami yang bantu istrinya nyapu, nge-penuh, bisa berotot kayak Ustadz Riza ya? Enggak begitu. Enggak hanya ngobrol dengan Kartika Putri dan Ustadz Riza, siang ini Kak Rus juga akan ditemani dengan Karen Delano dan seorang model. Siapa ya kira-kira sosok tersebut? Tetap di Room V? No Secret!